Halo guys, selamat datang di channel Alen Ski Cell kita kedatangan HP dengan tipe Vivo Y93 dengan kondisi user minta ganti LCD baru dapat anda saksikan di penampakan LCD itu ada garis-garis dan langsung saja user minta ganti LCD baru oke guys langsung saja kita mencoba XS mencoba untuk membuka oke kita keluarkan slide sim cardnya dulu kemudian kita membuka tutup berlambung dari Vivo Y93 ini ya hati-hati ya guys karena ada fingerprint socket fingerprintnya nanti dapat putus ya saya saya mengambil obeng dulu untuk membuka pengaman socket dari fingerprintnya ya langsung saja dibuka satu per satu barunya ya guys oke oke setelah dibuka ya guys satu per satu barunya dan kita copot masanya kita lepaskan masanya ya guys dan kemudian kita mencoba melepaskan baterainya dengan cara diangkat ya ditaruh dulu ya guys ya itu dia guys baterainya sudah dilepaskan kemudian kita mencoba merapikan baterainya oke guys dilepaskan juga plastik dari belakang baterainya itu karena di belakang plastik itu ada socket dari LCD oke itu dia guys ya sambil ditekan-tekan dari lubang LCD belakangnya itu untuk mencari celah untuk mencongkip LCD didepan LCD oke guys ya langsung saja kita menggunakan peluang untuk melelehkan lem LCD ya sambil ditekan di belakang LCD itu tadi dan sudah lepas LCD ini guys sudah dicoba kemudian kita mencoba membersihkan sisa-sisa lem yang masih melekat di frame handphone ini saya menggunakan obeng ya guys ya dan juga menggunakan sikat gigi oke setelah dipastikan lemnya sudah bersih sudah dibersihkan semuanya maksud saya dan kita mencoba mengambil lem LCD dan memasangnya ditetakan LCD oke dipasang dengan benar ya guys oke dan jangan lupa juga untuk pemasangan saringan debu ya guys itu dia guys saringan speaker setelah dipasang dan langsung saja kita ambil LCD baru iya ini dia LCD Vivo Y9 Y93 ya jangan lupa untuk mencobot atau melepaskan sticker dari LCD ya langsung saja kita pasang ya guys iya ditekan tekan supaya presisi maksud saya dirabang ditekan ditekan supaya merapat supaya rapat dengan menyatu dengan frame nya dan sambil menunggu lem LCD nya kering kita menggunakan karet untuk merekatkan LCD kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menunggu pengeringan lem LCD oke langsung saja di skip videonya setelah 15 menit kita menunggu kita lepaskan lagi karet dari pengikan LCD tadi guys oke dan langsung saja kita kita memasang kembali smartphone yang sudah kita copot tadi pertama kita memasang mesin mesin handphone Vivo Y93 oke itu itu dia guys sudah dipasang kemudian kita mencoba memasang soket jaringan atau kabel jaringan iya itu dia guys kabel jaringan kemudian dipasang soket dari LCD oke semuanya sudah terpasang dengan benar ya guys tinggal pemasangan baterainya ya langsung dipasang dengan pelindung baterainya tadi ada kertas pelindung ya guys sambil menunggu pemasangan pelindung baterainya atau kertas baterai kita mencoba memasang ya oke guys kita langsung saja memasang baterainya ini dia guys baterai vivo y93 setelah semuanya sudah dipastikan sudah terpasang benar dan langsung saja dipasang soket soket baterai dan langsung saja kita tekan tombol on off untuk memastikan apakah handphonenya normal atau enggak dan ternyata ada logo vivo itu dia guys vivo oke selanjutnya sambil menunggu masuk ke menu berikutnya kita memasang pelindung dari kamera atau dari mesin kemudian kita memasang bahuknya satu per satu ya guys dipasang pelindung soket dari ya langsung saja dipasang soket dari pinjol vivo y93 ini yang ada di belakang casingnya ya hati-hati ya guys jangan sampai putus oke setelah dipastikan sudah terpasang dengan guna dan langsung saja dipasang pelindung dari soketnya itu ada berupa gusyata kelengan gitu dan langsung saja dipasang bahuknya satu per satu guys iya guys setelah dipasang bahuknya satu per satu dan langsung saja kita memasang casing belakangnya oke guys tinggal pemasangan casing belakangnya oke ya harap dipastikan juga posisi kabur jaringannya sudah terpasang dengan guna di selah-selahnya itu ya oke langsung saja dipasang tutup belakang dari casing vivo y93 ini guys ya tinggal pemasangan slot sing card ya ya guys tinggal pemasangan slot sing card ya iya dan semuanya sudah terpasang dengan benar tinggal pemasangan semuanya oke demikian dari aleskisel selamat teknisi terima kasih yahoo selamat 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 Terima kasih.